Drama Korea terbaik TransTV yang meraih rating tertinggi. Yunhee berubah pikiran dan bertekad untuk mendukung putrinya bernyanyi. Saat Jennie merayakan penerimaannya di SMA Seni Cheong Ah, Rona menyadari bahwa audisi itu telah dicurangi. Berkat informasi misterius, dia menyadari Sol Ah adalah putri kambungnya. The Penthouse, Senin sampai Jumat jam 6 sore di TransTV. Tanpa ngecinta tak dapat dihindar lagi, Kalau ku coba menyatamu astuti, Harap-harap cemasmu menghati, Apakah jarangnya jawaban darimu? Nomornya siapa ya? Kita kembali lagi di Brandis Obrolan Manis bersama You Makeup. Makeup You aja. Oke, sekarang ini Gali, Tapi setelah bebas nih, Katanya kamu langsung Menenangkan diri, Tidak pulang dulu gitu. Langsung pulang ke rumah orang tua. Tidak ke rumah Barbie? Oh, enggak. Kadang kan situasinya kan kita sudah berpisah. Apa sih emang resmi pisahnya? Maskernya naikin saya. Lagi kan aneh sih, Suami lagi di dalam malah pisah, Istrinya gimana sih? Jangan tanya ke sekta aku dong. Julit ya, julit ya. Beberapa kali mencoba untuk tidak berpisah, Mempertahankan, Tapi demi kebaikan dia dan demi kebahagiaan dia, Aku harus mokon juga dong. Emang dia enggak bahagia sama kamu? I, Barbie ini ya. Ya. Bener deh. Langkung ini. Nah, abis dari situ, Baru ini enggak pernah di cropping ya. Tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi, Ya kan? Dan dia juga sudah punya pendamping yang baru, Kan tidak etis kalau aku ketemu dia langsung, Atau menyemperin ke rumahnya. Oh, dia udah ada yang baru lagi. Tapi kalau kemarin, Kalau di media sih seperti itu aku lihat. Katanya kemarin waktu selama kamu di dalam, Juga kumkum masih suka datang. Awal-awal doang. Awal sama terakhir. Karena kan kesini kan, Kalau pandemi kan enggak boleh berkunjung. Jadi pas di polda aja terakhir. Oh, tapi kamu tahu, Kalau kumkum sekarang punya indera keberapa ya inderanya dia? Iya, dia katanya udah bisa. Dia indigo. Indigo. Oh, gitu. Indigo production kayaknya dia deh. Info Thailand dong? Ya, kebanyakan sih info dari TV aja sih. Tapi kamu tahu sebelumnya dulu-dulu, Kalau kumkum itu indigo? Enggak tahu sih. Enggak tahu. Mungkin pertanyaannya benar-benar. Enggak kan dia calon. Eh, sekarang gue udah kasih tahu ya. Iya, iya, iya. Kalau misalnya lu sama Ayu. Iya, iya. Amai istri lu. Iya. Kalau misalnya, Kalau misalnya istri lu punya kelebihan apa, Kan lu tahu dong, Mak. Ya, beneran. Walaupun ada kisih-kisihnya. Jadi lu enggak tahu? Enggak. Baru, Alima. Wah, baru. Kan semenjak waktu gali di dalam, Dia kan tidurin dibawa pohon beringin. Jadi makanya dia, Aku lagi sel lihat. Begitu. Ya. Tapi, apa sih yang membuat akhirnya kamu berpisah dengan kumala? Ya, karena dia meminta terus. Sudah tiga kali meminta. Terus juga di pemberitaan juga. Dia kan rame banget. Terus juga tekanan di dalam, Sangat tinggi banget pada saat itu. Teman-teman juga pada ngelihat, Kel kenapa sih begini? Itu, Kemarin aku lihat di TV, Dia bareng Yang lain. Terus yang lain lagi. Sampai akhirnya aku putusin. Ya udahlah, Kalau emang dia berharga dengan yang lain, Ya, Sudah kita berpisah aja. Aku iain aja keinginan dia. Iain aja. Tanpa ada keributan. Enggak ada. Enggak ada ribut ya? Enggak ada. Tapi waktu kamu keluar, Sudah komunikasi belum sama aku malah? Sudah, Kan saya keluar tanggal 30, Tanggal 31 dia telfon. Kamu di mana? Aku bilang, aku di rumah. Mama, Aku bilang, Disini istirahat. Aku bilang, Ya, Balik ke rumah orang tua. Karena, Satu sisi, Yang membela saya di dalam, Baik buruknya seorang anak adalah, Ibu orang tua. Tapi kan kamu sebelumnya punya rumah bareng sama kumkum, Rumahnya gimana? Ya, Rumahnya Kumala itu. Oh, Rumahnya Kumala. Oh, Bukan rumah kamu. Enggak, Kalau aku sih orangnya, Enggak usah ngitung-ngitung gitu lah. Dari awal juga dulu pertama, Dari nol, Masih bisa naik lagi, Mudah-mudahan sekarang, Aku dari nol, Langkit lagi ya. Langkit lagi. Bisa makkit lagi. Terus percaya itu ya. Oke, Ini, Aku punya foto ke, Apa sih? Kegegeran. Kegegeran gali. Maksudnya apa sih? Tartu, Ya, Coba kita lihat ini. Coba. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Ad Sabrina Ristawan. Ini siapa? Ini siapa? Ih, siapa sih? Mukanya asli ya, Kalau ini ya. Dari cantiknya alami ya. Anda jangan begitu ya. Anda jangan begitu ya. Cantiknya alami, Natural. Apa yang sebelumnya? Aku nggak ngomong ya. Cantiknya natural ya, Oma? Betul. Aku nggak ngomong. Sisi itu kelihatannya bahagia banget ya. Iya. Padahal kamu nggak bahagia emang sama dia. Bahagia, Kata siapa nggak? Ini bener apa settingan? Bener kok siapa yang settingan? Karena dulu kan, Awal aku sama Kumala juga, Disangkanya settingan ternyata bener. Oh itu bener? Ya waktu awal-awal kan. Udah kamu bilangnya settingan ya sama Kumala, Mak. Ini baru bener. Ini ngomongnya. Bener, bener. Ini beneran. Kenapa kamu suka sama dia? Dia orangnya manis, Tenis baik. Terus juga dia selalu, Kak, ayo Kak. Kamu Kak harus kurus lagi. Terus kita latihan barang, Latihan tenis barang. Dan dia juga. Udah suka main tenis? Ya dia prestasi. Dia prestasi di tenis. Membanggakan. Ketemu sama dia di mana? Di tempat olahraga, Di lapangan. Oh, kirain selama waktu masih di dalam, Dia support gitu? Oh nggak, baru. Baru ketemu Pak? Baru banget. Kan ketemu tanggal 30. Kamu keluar tanggal 30. Kan tanggal berapa, Oma? Sekarang tanggal 4 ya? Eh tanggal berapa sini? Tanggal 3. Tiga. 30 apa sih lu keluar? 30 Desember. Oh, 30 Desember. Iya, iya, iya. Ya nggak mungkin kemarin juga dong. Cepet banget. Tapi kamu pernah nggak cerita, Kalau kamu udah punya penamping baru, Jadi kamu jangan telepon-telepon lagi gitu? Nggak sih, aku nggak pernah cerita. Kan nggak harus berantem ya, Mekum-kum juga ya. Nggak, karena kan istilahnya gini, Kumala dengan kehidupan Kumala, Aku juga dengan kehidupan aku. Aku nggak mau ganggu kehidupan dia. Ya, ngapain aku kasih tau-kasih tau ya. Dia juga kan, Tiba-tiba aku ngeliat muncul di TV, Gagal, pakai tahanan tuh gagal. Bini lo tuh gagal. Gagal, bini lo. Pusing juga di dalam. Gagal, bini lo. Capek juga. Cepet ya. Cepet ya. Cepet ya, Cepet ya. Cepet ya. Cepet ya. Cepet ya, Cepet ya. Nih, kita ada tanggapan Barbie yang bilang Gagali. Gagal, izin. Oke, coba kita lihat. Tulisan lo emang jelek. Izinin, tambahin lagi. Ibarnya, Beb, maaf ya. Sekarang aku lagi deket sama cewek. Nanti dulu, kita gini-gini. Karena setiap berita gue sama cowok-cowok, gue sih ngomong sama Gagali. Beb, gue lagi ngomong sama bule. Hoster, aku lagi mahasiswa. Baru, Pak Gita. Iya, bener gitu. Enggak, aku lebih sering ngeliat pertama kali di TV. Kalau dia ya, setelah itu baru bicara. Dia ngomong. Aku lagi deket sama ini, tapi udah keliatan di TV duluan. Terus, kamu gimana perasaannya? Pasti sakit ya? Ya sakitlah, apalagi di dalam. Aku menangis, membayangkan. Terakhir kapan ketemu sama Badi? Belum ketemu, terakhir waktu di Polda aja. Di Polda? Di Polda, bulan apa ya, bulan tahun yang lalulah. Udah lama ya. Udah lama, karena kan udah pandemi kan susah. Sekarang kung-kung indigo. Oh. Harusnya dari awal ya. Iya. Biar aku tahu kalau lagi jadi apa-apa. Jadi, jadi gak kasih tau gitu. Harusnya, bukan harusnya dari awal, harusnya janjian ya sama kamu ya. Jadi, pasti tanya kamu tahu ya. Iya, 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 iya. Masih harus janji. Oke, ini spesial di Brownies, mungkin tanpa kita konfirmasi. Arangnya ada, Oma. Ada dong. Ini gak apa-apa kalau kita temukan kan ya. Oh ada. Iya. Ada dong. Kamu kalau misalnya ketemu kung-kung. Kamu mau ngomong apa? Minta berliannya atau? Ya aku cuma bilang, ya ini gue sekarang gitu, gitu aja. Tapi kalau bisa gue kabur dah. Ntar kami. Enggak. Enggak. Kamu di kung-kung pasti ada bete-betenya sama kamu? Ya kelihat dari statementnya sih seperti itu. Emang dia statement apa sih? Eh, iya. Statement mulu deh kung-kung nih. Bingung deh. Bahkan karena dia liat dari indigo-nya iya. Waktu foto dia, gue crop di IG gue, dia statement lagi. Kayak ini lagi dia statement mulu kan. Bingung deh. Terus emang dia marah gitu di statementnya. Iya, beberapa TV sih seperti itu. Sampai kemarin masih marah-marah. Dan aku juga bingung kok dia masih marah-marah. Padahal kan aku gak mencampur kehidupannya dia. Dan aku minta dia. Oh dia gak suka nih kalau kamu datang begini bintang tamu gitu? Enggak, maksudnya dengan yang baru itu kok gak izin gitu. Itu intinya sih. Kan udah cerai? Mungkin cemburu kali ya. Oke, coba ya. Kita panggil langsung boleh gak sih? Ya udah lah, temuin. Bismillah ya. Yuk kita panggil langsung. Kita harap gak ada apa-apa ya. Ini dia, Barbie Kumala Sari. Seperti yang tersisa. Mau kira. Apa itu? Nah, nilain salah. Anil. Rambutan atau apaan bisa. Baik. Mereka! Benar? Baik. Biar! Kami tahu dunno. Baik. Apa itu? Berbi! Berbi! Mata lo picak. Kak Berbi apa kabar? Oh gak ada suara. Kayak banget kalungnya emang kerele begitu. Oh ya Allah. Asli. Semuanya asli. Asli dong Igun. Ini gak suka nge-crop foto gue kan? Bukan. Ini lo ketinggi banget sih. Banyak ya di sana. Gali udah punya pacar baru Gali. Tapi ayo rambutnya kayak gini tetep cantik loh. Tanggapan Barbie ngedengar Gali udah punya pacar baru gimana sih? Ya gak apa-apa Ben. Gue juga punya yang lain. Bentar. Beli cincinnya di Balimester ini. Jati negara. Jati negara. Gimana sih tangkapannya Barbie? Ya gak apa-apa Ben. Kan gue juga kan punya berondong yang baru. Gak apa-apa. Barbi. Lo kalau gini hargain ketawa. Gimana? 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 Tuh. Sama. Kamu kenapa gak minta izin waktu deket sama cowok. Bener-bener kayak Barbie ya si Kum Kum ya. Emang kayak Barbie. Atau gak foto masyarakat kayak gini? Kalau meneret. Kayak gini aja nih foto masyarakat kayak gitu. Bener-bener kayak Barbie loh Kum Kum ya. Ayo bibirnya. Bibir sama matanya coba. Enak. Lo mau telepon ya si Kum Kum ya? Lagi-lagi. Coba telepon Oma. Oma lagi mau telepon Kum Kum. Oma mau telepon si Kum Kum. Biasanya dia diangkat kalau siang-siang gini kan dia gak ada kerjaan ngapa-ngapain kan? Iya. Engga biasanya kan kalau pagi doang ribet ibu-ibu rumah tangga. Kalau Kum Kum biasanya siang diangkat. Malam diangkot ya. Diangkot. Ayo mana? Ntar dulu. Nih gue lagi. Gue lagi sambungin dulu. Lepotan aja. Lepotan dulu. Iya foto. Nah. Keren. Cakep. Manis. Nah. Ngapain sih dia bukan diangkat. Kum. Ah Kum Kum. Gue lagi beranis nih. Ya. Ini aku ngomong ya di telepon ya. Iya. Eh eh ntar dulu. Wah. Kum. Iya. Ini ada bintang temunya ada Galei. Iya. Kum Kum. Galei udah punya pacar baru. Wah. Gimana menurut kami oh Kiong Kiong. Iya. Aku sih emm aku gak ada masalah ya. Aku punya pacar baru. Cuman. Kok kalau masalah finansial tuh masih nganya ke aku sih. Kok di cipinan. Kok di cipinan. Kok di cipinan sih. Kok nganya-nya ke aku tuh. Diap hari panggil aku pergi. Masih. Masih peserah-maserah gitu. Oh. Dan dia gak pernah cerita. Tentang kehidupan dia. Hidupan dia. Hidupan dia. Hidupan aku. Setiap waktu misalnya ada cobu. Aku selalu kenyataannya aku cerita. Dari depan. Dari yang kesapa. Dari yang gini. Yang boleh. Yang gitu. Aku selalu terbuka. Kamu apa adanya ya. Aku apa adanya. Aku gak pernah bohong sama dia. Iya. Dan ini aku merasa dia bohongin aku aja. Iya. Karena kan dia yang aku keluarkan. Cukup fantastis juga. Dari awal di Kolda. Sampai saat ini dia keluar asimilasi. Dan dia gak bicara juga sama kekuasa hukum dia. Pandemi logis. Ya kan. Bahwa. Apakah dia dapat izin asimilasi. Ya kan. Untuk tampil di media. Udah. Udah. Udah dapet izin. Udah dapet izin. Iya. Tapi kita. Tidak ada konfirmasi langsung dari Gali. Oh. Terakhir aku komunikasi sama Gali. Hari Kamis. Gali bilang. Aku mau pengajian dulu nih. Sayang. Gak mau tampil rame dulu di media. Iya kan. Bilang aja hubungan kita. Seperti adik kata. Karena waktu itu aku. Sedih bareng Rian Ibram kan. Ditranskan. Eh. Malamnya tiba-tiba artikelnya keluar. Itu. Langsung bikin sensasi yang dahsyat gitu. Tanpa ngomong dulu sama aku. Gitu. Jadi aku ngerasa gak diahirin aja sih. Ngerasa apa yang aku. Ya mudah-mudahan. Pokoknya nanti bisa diselesaikan ya. Kum. Kum. Tapi sebelumnya. Sebelumnya kejadian Gali ini. Lu udah pernah ngeliat sebelumnya gak sih. Kum. Lu kan indigo. Aku gak pernah boleh li. Aku memang dari dulu sih. Udah pernah ngeliat. Kan indigo. Aku mulai keluar. Semenjak aku makin. Setelah bercerai sama Gali kan. Oh. Pantesan Gali gak tau lu. Indigo mak. Iya. Makanya Gali gak tau. Aku dari dulu. Setelah aku bercerai ini. Baru keluar ya ma. Iya. Baru keluar. Oh. Gitu. Ini pesan aku sih buat Gali. Kalau emang udah Gali. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Lua ikan aku. Yang kemarin. Gitu. Oke. Jangan sampai. Di apa namanya. Ibaratnya kacang lupa. Ya itu aja sih. Oh ya udah. Oke. Ya udah ya. Mbak Indihom. Eh indigo. Iya makasih sayang. Bye. Internet dong. Iya. Iya. Oke. Hei. Gali. Tengang aja. Sebenernya kita sudah menyiapkan surprise buat kamu. Supaya kamu bahagia. Coba kita lihat yang ada disana siapa yang hadir. Halo. Hai. Halo. Ayo ini. Halo. Hai. Terima kasih mbak. Maik terus. Udah. Maik terus. Ini udah ya. Oh bukan ya. Udah ya bu. Makasih ya bu. Hei hei. Ini ada Sabrina. Oke Sabrina. Aku langsung tanya ya. Ya. Kenapa Sabrina suka sama Gali. Karena Kak Gali tuh sosok yang apa ya. Dewasa. Terus bisa jadi sosok yang seumuran juga gitu asik. Terus auranya positif gitu waktu. Jangan ngomong ngomong ngomong. Oke. Nah tapi kalo kamu sendiri ngeliat Gali. Klik banget gak sih ke kamu. Kayak apa. Care gitu. Kayak misalnya aku lagi latihan nih. Kayak ngasih minum nih deh. Minum. Oh dia memang gitu jiwanya. Apa. Iya. Mbaknya ya. Mbak asisten ya Shay. Mbaknya ya Shay. Enggak. Dia yang begitu kalo sama perempuan. Dia bucin ya Shay. Iya. Tuh kalo udah cinta tuh ya Shay. Gimana sih? Tuh kali tuh. Tau banget ya. Paham. Paham. Berarti nih tadi Kung-Kum nonton kita ya Oma. Mungkin. Lagi nonton kali Mbak Kung-Kum. Dia kan gitu. Lagi apa nih. Ada apa nih. Gitu dia tau. Tapi sekarang ini kita mau rekade Ganung. Ceritanya pertama kali waktu di lapangan. Kamu ketemu sama Gali. Gitu ya. Coba ya. Tapi di lapangan kan. Ada ini disini stick. Tenos. Ini tekmmis. Rakyet, raket. Raket. Tensi stick. Kok setik tennis? Kalau stick golong. Coba Weng gue udah lapangan. Kemalanan lu buang. Kut Pattern lu buang. Ini ceritanya Sabrina lagi latihan. Ketemunya di lapangan tenis. Sama Vero, Vero nih Vero. Ayaro, lu pelatih ya. Aku dimana, disini ya? Gue disini ya. Hei, main tenis bukan main backup. Ayo kita mulai ya. Gak bisa ngambil. Sini gali, gali. Gini, gini. Pelan-pelan aja. Gini, gini aja. Gak bisa. Ini gak mungkin pelan-pelan. Gini aja, gini. Gak bisa, mantul. Gitu. Nah gitu. Kamu gak apa-apa. Hei. Hei. Jangan ngeremehin dong. Ini bolanya. Nama kamu siapa ya? Sabrina. Oh Sabrina, ya oke. Oh jadi waktu kenalan, waktu ambilin bolanya. Jadi waktu kenalan, ambilin bolanya. Oh lu biasa ya main gitu ya? Iya gue suka tenis yuk. Ayo lagi. Kenceng ini mah tenis. Wish. Wish. Hei hei hei. Oke jadi dari situ. Oma main tenis lagi yuk. Ayo. Eh ajak dong gue mau mau belajar main tenis. Ayo. Sekarang aja yuk. Hei hei. Seting dulu. Minja dulu Nen. Kerja, kerja ya. Oke. Jadi pada saat itu kamu langsung kenalan disitu. Siapa namanya gitu. Iya siapa namanya. Sabrina. Dan kebetulan kan. Apa namanya. Di. Dan status pada saat itu lagi single. Lagi single. Oke. Aku juga. Bener. Bener. Oh iya makanya nanya dulu ya kan. Maksudnya Sabrina kan juga gak tau. Tapi Sabrina tau gali gak sih? Sebelumnya. Ya. Sebelumnya sih kan. Sempet dengar beritanya juga dulu. Oh berarti. Emang sebetulnya gak ada yang. Ngeh. Taunya berita lu. Gak ben. Bener bener. Bener bener. Oke. Nah akhirnya dari situ baru. Tadulu ben ben. Tadulu ben. Hei hei. Sikat ben. Siap ben. Aman ben. Lu. Aduh ya Allah. Ini. Naik dong. Woi. Gini. Gua perhatiin lu ya. Masih sibuk sendiri. Orang kita lagi pada ngobrol. Seru banget disini. Maaf 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 maaf. Aduh. Soalnya tadi. Temen gua. Masih belum paham. Sama keunggulan dari Yu. The Radiance White Series nya. Padahal gua ada jelasin panjang lebar bor. Oh yaudah. Kalau gitu. Biar sahabat lu. Lebih paham sama keunggulan Yu. Kita kasih tau aja yuk. Tapi sebelumnya. Kita nyanyi dulu. Aiman. 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 Engga. 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 Nah. Ini dia manis. Rangkaian perawatan biar kulit wajahku selalu cerah dan glowing. You, The Radiance White Series, yang memiliki tiga kandungan bahan aktif di dalamnya. Ada Snow Mushroom, Vitamin C, dan Niacinamide. Nah, aku paling suka banget sama You, The Radiance White Nourishing Plus. Karena Nourishing Plus Serum. Apalagi serum ini sekarang hadir dengan formula baru, di mana kandungan vitamin C-nya 50 kali lebih banyak. Terus ada formula probiotik-nya juga loh, yang memperkuat perlindungan kulit kita. Hanya dengan satu tetes, tiga kali lebih cerah. Nah, serum ini memang favorit kita semua. Soalnya serum ini juga terdapat sembilan kandungan bahan aktif yang mampu mencerahkan, menyamarkan oda hitam, dan merawat tekstur kulit agar lebih lembab dan bercahaya. Terus sekarang You, The Radiance White Series, ada facial wash-nya juga loh. Tahapan perawatannya jadi lebih sempurna. Nih, aku kasih tahu step pemakaiannya. Pertama, bersihkan wajah dengan You, The Radiance White Facial Wash. Kemudian, pakai The Radiance White Toner. Tunggu sampai meresap sempurna. Lalu, pakai You, The Radiance White Nourishing Plus Serum. Nah, ini nih yang paling penting dan wajib. Caranya gampang banget. Oke, cukup teteskan setengah palm ke telapak tangan. Oke, gue juga ya. Iya. Oke, teteskan setengah palm. Nah, dulu. Nah, sekarang kita aplikasikan ke wajah. Ke wajah dan juga ke leher. Setelah itu kalian usap dan tepuk-tepuk sampai semuanya meresap ke kulit dengan sempurna. Ingat ya, harus pakai serum ini rutin selama 28 hari untuk hasil yang optimal. Betul sekali. Sampai jatuh tuh. Terakhir apa lagi nih? Nah, terakhir pakai day cream di pagi hari dan night cream di malam hari. Nah, stepnya gak ribet ya. Selain itu mudah meresap. Dan teksturnya juga ringan banget. Tentunya aman untuk semua tipe kulit karena mengandung 0% alkohol dan sudah teruji secara dermatologi. Ingat, pakainya harus rutin ya manis karena perawatan wajah itu tidak ada yang instan. Nah, manis di rumah langsung aja yuk. Borong rangkaian perawatan The Radiance White Series. Karena you lagi ada diskon buy to get one free loh di toko you kesayangan kamu. Promonya itu bikin ngiler. Beli paket bundle serum plus day cream dapet facial wash dari Simpli Series. Terus ada lagi nih. Bundle serum plus night creamnya dapet facial scrub dari Simpli Series lagi. Yuk, tunggu apa lagi? Semuanya kalian serbo sekarang juga biar gak kehabisan. Nah, itu dia tuh. Pokoknya harus borong juga nih biar gak kehabisan. Eh, tapi gak cuma itu loh. You juga lagi ada giveaway manis. Cara ikutannya gampang banget. Follow aja Instagram at youmakeups underscore ID. Dan lihat postingan terbarunya untuk ikutan giveaway. Siapa tahu manis di rumah beruntung. Sikat. Jangan kemana-mana manis. Karena kita akan balik lagi ke brownies. Obrolan manis bersama You Makeup. Makeup You aja. Terima kasih.